Intro Gua udah lama banget kayaknya ya hampir seminggu gue gak upload video karena emang gue lagi kondisinya emang lagi tidak sedang sehat-sehat saja ya karena emang lagi kondisi badannya lagi lem emang lagi gak enak badan aja karena cuaca perubahannya lumayan makanya agak-agak flu dan suara juga agak bindeng dan untuk materi gue hari ini ini banyak banget yang nanya bang ini kan lagi rame itu orang bisa bisa ngindeks menggunakan google api untuk blogspot nah itu biasanya emang menggunakan pake node JS tapi ada sebenernya juga cara yang gampang banget untuk temen-temen yang punya pake blogspot tapi kalau gue yang udah pake wordpress kan bisa pake rankmat ya bisa pake instant indexing nah buat temen-temen yang blogspot ini bisa juga menggunakan tools sebenernya ada aplikasi dalam bentuk desktop sebenernya gampang itu menggunakan python lu juga bisa secara manual juga menggunakan python tapi ini ada emang yang sudah ngasih toolsnya jadi tinggal kita masukkan aja nanti jsonnya yang penting itu yang pertama kita harus buat jsonnya dulu ini kan dulu sebenernya gue udah pernah ngajarin ya caranya untuk bikin indexing apinya kan waktu di rankmat itu untuk kita menggunakan google quality untuk menghidupkan indexing apinya dan emang juga mendaftarkan blog kita sebagai owner caranya gampang banget kan seperti ini confirm klik next aja kayak gitu klik enable kayak gini nih misalnya gak gak terlalu susah kayak gitu bikin service count page nya aja ini ada di artikel gue sih sebenernya di video di video rankmat juga ada makanya yang bikin dua kali kayak gini ngapain sih sebenernya ya udah lah ya kita ikutin aja ini my project kita mau bikin baru abis itu kita klik create service count kasih nama aja misalnya gue kasih nama view view aja deh kasih nama view aja kasih nama bebas ya ok account description view create and continue roll sebagai owner abis itu klik continue gampang sih gampang banget abis itu klik done kayak begini kan gue langsung klik manage key kita mau ambil key nya dulu nah sekarang kita create new key pilih jason klik create udah tadi kita sudah mengaktifin indexing apinya kan nah ini nih tempat yang lu naruh jason ape apinya ini harus jelas ya lu naruhnya dimana nanti ini akan kita pakai lagi nah sekarang gue tinggal balik lagi ke tadi ngambil dulu emailnya yang ini kita bikin dia jadi owner dulu gimana sih nah ini emailnya langsung kita ke google webmaster ke bagian setting and then untuk ke bagian kepemilikan disini ini nih pengguna dan izin lu klik aja tambahkan pengguna lu masukkan email yang tadi izinnya kasih sebagai owner pemilik klik tambah karena kalau lu gak kasih maaf ya kalau email yang dari google cloud ini atau dari indexing api ini gak lu kasih sebagai pemilik nanti lu errornya 403 itu gue liat masih di komen-komen di instant indexing masih banyak yang mengalami 403 itu tandanya dia tidak memverifikasi kepemilikan ya ini udah selesai sekarang kita nah sekarang kita tinggal ente ini kan ada nih ya jasonnya nih coba gue cek dulu gue ambil dulu dia ada dimana disini kan gue pindahin gue pindahin dulu di tempat yang gue tau biar gak pusing gue misalnya taruh di template aja gue taruh di template paste kayak gitu ya selesai habis itu kita ke bagian github nah habis itu kita ke github dia adalah yang punyanya victor boroh judulnya itu di indexing api desktop ini bisa dipakai bebas aja terima kasih banget sama yang om om victor boroh ini thank you banget aplikasinya memang berguna banget habis ini kita tinggal cuma downloadin aja jadi punya dia dia juga sebenarnya udah ada udah ada udah ada tutorialnya cuma dalam bahasa polan karena emang yang bikin ini orang polan penggunaan kan kayak gini ya habis itu lu nanti alamatnya gue taruh di ini deh gue taruh di deskripsi itu tinggal ke go to file atau code di bagian code aja lu klik code habis itu lu klik download zip oke udah habis itu buka download zip lu di bagian abis itu lu ekstrak dan dia bentuknya kayak begini ini kan kayak begini nah kalau yang indexing apipy ini ini untuk manualnya manual jadi lu harus pakai buka nanti python nya baru lu masukin file nya kayak gini itu gak usah dipakai ya itu lu untuk yang aplikasinya dia ada di folder disk disk yang di st seperti ini lu klik aja nah ini dia muncul ini ekstraknya jadi tinggal lu pakai kita buka kayak gitu jadi ingatin tadi kita taruh gue taruh jason ip nya disini kan ini tinggal lu klik yang ini aja sih sebenarnya ambil copy template terus kita masukin ke sini dia gak ada teman brush nya jadi kita pakai manual pastikan aja folder nya dia template habis itu garis miring kasih nama itu tadi apa tuh namanya dia ini namanya panjang ya gue rubah dulu namanya kasih pendek aja indra kasih nama bebas lu bisa kasih nama indra oke jason kayak gitu nah jadi disini gue kasih air tanda miring kayak gitu ada dua ada dua terus kasih indra oke titik jason kayak gitu kan sekarang baru kita masukkan link url yang mau lu index dari blogspot lu ya wah bang gue link cara ngambilnya bagaimana bang dari blogspot gue kan banyak nih ada 300 gimana harus gue buka satu-satu itu kan capek banget kan pasti gue tau gue tau pasti lo males banget itu kalau disuruh kayak gitu kan untuk supaya lo bisa nge-scribe sekali banyak link dari link artikel dari blog lo kita balik lagi ke google kita menggunakan yang namanya generate sidemap nah lo di google lo tinggal ketik aja eh lo ketik aja sidemap generate jagoan code nanti dia muncul nih ini punyanya punyanya jagoan code ya dan ini bisa gratis kalau ya lo generate sidemap yang online yang lainnya itu terbatas banget kalau enggak lo harus bayar nah ini nyariin gratisan aja kayak gini ya tinggal lo masukkan aja misalnya yang terlaki gitu gue tinggal masukin aja alamat gue disini generate muncul semua kan muncul semua dia ya tinggal copy aja oke gampang ya ya tinggal copy aja kayak gini nih eh tinggal copy aja kalau enggak lo bisa export ke export ini lo bisa klik langsung ke export ke txt nanti dalam bentuk notepad oke nanti lo tinggal masukin ke sini aja sini lo pasturin aja ke gini kayak dia jalan nah habis itu lo tinggal klik index selesai ya gampang banget kan coi praktekin dong banget ntar dulu ini kan tadi gue bikinnya untuk blog yang lain kan ini bukan 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 untuk blog ini gue cuma contohin aja untuk generate setupnya lo pake itu karena tadi gue berhubung gue nyambungin ini ke visual awareness info coba gue cek misalnya visual ini kamu pada isinya nih biasalah blog baru gue tinggal masukkan aja kesini paste habis itu kita klik index tuh selesai jadi simple banget nih latest update tinggal di gisa-gisa aja nih latest update url blablabla type url update notify notytime blablabla blablabla ini selesai oke gue cukupin materi gue sampai disini nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma peace and out selesai 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 Terima kasih.